Halo teman-temannya channelnya Dapur Manado Kali ini kita mau bikin rendang Nah daging ini waktu idul ada Dapet daging ada campuran tulangnya juga Akhirnya saya pikir Oke bikin rendang aja lah walaupun ada tulangnya Dagingnya lumayan banyak juga Sebelum dagingnya dibuat rendang Kita ungkep dulu pake Serai, daun salam Terus jahe dikeprek Dan bawang putih dikeprek juga Sama daun jeruk ya teman-teman Jadi biar wangi Kita hilangin ini kita ungkep Tanpa air ya Jadi biar dia keluar sendiri Nah ini udah airnya udah habis Tinggal gulanya aja Pake gula aren ya dikit Nah ini dagingnya udah oke Ada tulangnya yang gede gak apa-apa Semuanya juga dikasih ya Kita gak milih Jadi daging semua tapi lumayan dagingnya banyak Nanti bumbunya juga saya masak yang simple teman-teman Saya beli aja bumbu yang di pasar yang udah jadi udah dihaluskan Kita tinggal masak aja teman-teman Oke kita lihat bumbu yang lainnya ya Jadi yang bumbu yang ungkep itu Buat ungkepin daging kita pake serai Pake daun salam Jahe Bawang putih dan jeruk Itu aja ya teman-teman ya Terus kita ungkep tapi gak pake air Karena nanti airnya keluar dari daging sendiri Nah ini tampak airnya udah seperti ini teman-teman Jadi udah kita lula aren sedikit ya Jadi dia udah warna-warna coklat Kita biarkan aja ini sampe udah bener-bener kering ya Udah menghilangkan bau-bau amis Bau-bau kas daging sapi ya Ini udah baunya udah harum Oke kita lihat bumbu halusnya ya Oke untuk bumbunya kita beli yang di pasar Yang bumbu giling ya Tinggal ngomong aja ke tukang bumbu Minta buat masak rendang Dia akan racik ya semuanya Bumbu halusnya Bawang putih Serai yang dihalusin Jahe Terus pake bawang merah Baru cabai itu di pedesen selera-selera ya Semuanya tukang bumbu udah tau Dia udah siapin Yang instant Nanti kita mau nambahin Bumbu yang instant juga Bumbu rendang kita beli aja Plus pake penyedap rasa biar gurih Nah terus untuk merebus ini Kita pake 2 butir kelapa ya 2 literan ini Kita beli aja yang udah jadi Kalo mau pake karah itu Mungkin sekitar 500 mili ya 500 yang 2 kotak lah Biar makin gurih temen-temen Oke ini simple Simple banget kita bikin Kita akan Ini udah selesai Kita akan Oseng dulu bumbunya ya Oke temen-temen Kita panasin dulu wajan Dan kita akan tumis bumbunya Cuman ini bumbu halusnya kan Kalo dari pasar itu Pasti mereka Gilingnya itu Pake air Jadi Kita jangan pake air dulu Kita biar keringin dulu Kita oseng dulu Jangan pake air dulu ya temen-temen ya Jadi biar kita Keringin dulu Airnya dulu Baru kita kasih minyak Nah ini sangat simple Jadi gak pake Bumbu yang Ribet ya Kita tinggal Beli aja Dengan daging sapi 2 kilo Citi kong bumbu Udah tau Berapa banyak bumbu Yang akan di Acik ya Ini bumbu halus Semuanya Kita keringin dulu Kurangin kadar airnya Nanti kita kasih minyak Cuman ini Daging sapi Saya udah ungkep Pake gula aren Pake serai Pake daun jeruk Kemudian kita taruh Keprekan Bawam putih Dan jahe Kita udah ungkep Jadi seperti ini Biar kadar airnya Berkurang ya Biar makin empuk Ini daging yang Dapat dari penyatia kurban 2 kilo Lumayan Kita akan masak Rendang ya temen-temen Untuk bumbunya Kita beli aja Yang Di pasar Di tukang bumbu Halus Itu Beli aja Harga 10 ribu Biasa tukang bumbu Udah tau Untuk 2 kilo Daging sapi Pake bumbu rendangnya Berapa banyak Nah ini dia Ada racik Ini ada Serai Udah dihalusin Jahe Bawang merah Bawang putih Udah Pake Dicampur lah Ini pasti Dan Kita akan pake Bumbu Yang jadi ya Yang satu Satu aja Pake Bumbu rendang jadi Pake masako Dan ini 2 butir kelapa ya Ini beli di pasar juga Udah siap Disajikan Atau kalo mau pake Karat tuh Dua kotak ya Dua kotak Dua kotak yang kecil Atau yang 400 Memilih gram 400 gram Itu kita campurin air Kalo ini Dua butir kelapa Nah Bumbu halus itu Kita Tumis dulu Jangan pake Minyak ya Karena minyaknya itu Biasanya Saat menggiling itu Pake air Temen temen Jadi kita kurangi Kadar airnya dulu Nah baru kita Tambahin minyak Kita akan masukkan minyak Sedikit saja Karena nanti Santan juga Akan jadi minyak Jadi kita pake Sedikit saja Minyak ya Oke Kita taruh minyak ya Temen temen Sedikit saja Buat numis doang Ya cukup ya Temen temen Oke Oke Kita udah campurkan minyak Sedikit minyak saja ya Temen temen Kita tumis Ini sampe Warnanya Berubah kuning ya Kita Masak sampe Berwarna kuning ya Temen temen Nanti kalo kita Mau tambah Gula aren Boleh Atau gula putih Enak kan pake gula aren Temen temen Jadi makin coklat Ya Ini Dagingnya udah ready ya Ini udah Warnanya coklat Karena pake gula aren Pas saat Pas Diungkep tadi Udah dikeprek pake Bawang putih Sama jahe Sama serai Dan daun jeruk Itu udah wangi Temen temen Jadi Bau-bau amisnya Udah hilang ya Memang Kalo bau khas Daging sapi kan Ada bau-baunya Nah kita Ungkep dulu Sebelum kita masak Pake buat rendang Kita Ungkep Pake Bumbu tadi Simple ya Temen temen ya Nah ini Sambil kita Oseng-oseng Ini Biar gak gosong Ini Sampai mateng Bumbunya Kita persiapkan juga Bumbu rendang yang udah Beli Satu bungkus Masako Dan Santan Dua biji kelapa ya Dua liter ini Buat Ngerebus Daging Daging Sapi Biar jadi rendang yang enak Ini temen temen Simple ya Semuanya Ini dagingnya gratis juga Dari penelitian kurban Kita baru masak Sekarang ya Karena kemarin Saya ada masak Coto Makassar Oksat Itu ada Temen temen boleh lihat Videonya ada di Channelnya Ada permenado Ada banyak masakan Buat para pemula Yang mau belajar masak Itu detail banget Saya buat Semua masakan Ada ikan Ada daging Ada ayam Temen temen boleh cek Semua videonya Dan jika temen temen Suka video ini Tolong Di Subscribe Di like Dan share Atau temen temen boleh Mendapatkan inspirasi Dari Memasak Simple Di channelnya Dapur Menado Oke Kita lanjut Masa rendang Ini kita Tumis sampai Benar benar matang Nanti udah melewangi Ini Kita akan Masukkan Bumbu rendangnya Ya Biar kecampur Tumis bareng Dengan bumbu yang Dari pasar ini Oke temen temen Ini bumbunya Udah mulai matang Kita masukkan Bumbu Instant Tadi ya Satu bungkus Bumbu instant Kita campurkan Dan Kita Oseng bareng Dengan Bumbu yang Dari pasar Tadi saya beli ya Oke Biar Makin wangi lagi Kita tambahin Daun jeruk Tiga lembar aja Tambah daun salam Jadi kita Tambahin Ke bumbu ini Kita Oseng Sampai Bumbu ini Benar-benar jadi Masak ya Temen temen ya Matang Keluar Ke Kekuningan ya Wah Ini baunya aja Udah Aromanya Manus Ya temen temen Udah mantul Banget nih Oke Ini Oseng aja Ini minyaknya sedikit Temen temen ya Karena kita nanti pakai Santan Akan jadi minyak juga Kita Oseng-oseng Biarkan Berapa saat Biar-biar Matang ya Temen 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 ini Bumbunya udah matang ya Udah wangi Udah matang Kita akan masukkan Daging sapinya ya Yang tadi udah diungkap Wow Makin enak nih Kecampurkan Temen temen ya Kecampurkan Ini ada tulangnya Bikin Bagau fokus Kecampurkan Daging sapinya Dengan bumbu yang Sudah Bers Oke Nanti Kecampur Dengan merata Kita akan Masukkan Santannya ya Temen temen ya Ini kita gak pakai Sambal ya Kita pakai Kalau mau tambahin Biar pedas Kita ambil aja Cabai rawit ya Yang utuh Baru kita campurkan Ntar Oke Kita akan Masukkan Santan ya Oke Santannya Kita ada Masukkan Kita masukkan Yang satu ya Yang Yang agak cair Jadi Masih ada Sari patinya Yang saya akan Masukkan Ntar Biar Gak takut Pecah ya Kalau ini Kita rebus Daging sapinya Ini Dengan santan Yang ada Itu dua liter Dua Butir kelapa Ini ya Ini Wow Ini udah Baunya Aromanya Ampun Menggoda Banget dah Oke Kita biarkan Ini sampai Matang ya Sampai empuk Sampai berminyak Kita biarkan Beberapa saat Kita tunggu sampai Dia matang ya Temen 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 Kita akan Masukkan ya Pati santan ini Karena Saya lihat Sudah mulai Matang ya Sudah Tinggal sedikit lagi Oke Kita akan Tambahkan Pati santannya Supaya Makin Gurih ya Temen temen Ini dari Dua butir kelapa Temen temen Nanti kita aduk Aduk Supaya Santannya itu Kental Dan Enak ya Ya Ini Sudah Sudah mengikuti Video ini Jika temen temen Butuh Saran Atau pertanyaan Atau Ada yang Mau disampaikan Tolong di kolom Chatbox aja ya Pasti saya Pasti saya akan Jawab Dan Semoga Ini memberikan Inspirasi Buat temen temen Dalam memasak Kalau butuh Masakan yang lain Silahkan Jalan jalan ke Channelnya Dapur Manado Di video-video yang lain Ada banyak Masak menu Ada menu Ada menu Daging Ayam Ikan Dan sebagainya Ada Kue Semua Kasmanado Dan Jika temen temen Suka Tolong di support Channel ini Dengan mencara Dengan subscribe Dan di like Thank you for watching